Intro Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas Pada video kali ini kita akan membahas hal menarik atas penampilan squad Garuda dalam laga FIFA Matchday League ke-2 yang membuat sang pelatih kegerangan Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Timur Leste digagetkan oleh gol cepat Timnas Indonesia di menit ke-5 lewat kaki Teres Puhiri yang memanfaatkan umpan cantik dari Riki Kambuaya Papua Connection membawa Timnas Indonesia unggul sementara 1-0 atas Timur Leste Timnas Indonesia tak berhenti melakukan penyerangan pertahanan Timur Leste Percobaan tendangan keras dari Marcelino di menit 12 Namun masih mampu ditepis oleh keeper Timur Leste Timur Leste yang sempat nyaris menyamakan kedudukan di menit ke-18 berkat gol Paulo Ghani Namun Yanulir Rasit karena terjebak dalam posisi offside Timnas Timur Leste nampaknya masih sulit untuk bisa menembus pertahanan Timnas Indonesia Ada hal menarik di tengah laga berlangsung di mana aksi salah satu pemain Timnas Indonesia Teres Puhiri melakukan hal yang membuat sang pelati Sintayong kegerangan Momen menarik itu terjadi pada menit ke-35 Teres Puhiri mencoba memanfaatkan umpan dari sisi kanan pertahanan Timur Leste Pemain Borneo FC itu berlompat di antara abitan dua pemain lawan Namun uniknya Teres Puhiri menyundul sambil membalikan badan Aksinya itu mendapat respon dari Sintayong yang tertawa geli sambil menutupi wajah Di menit ke-38, Marcelino kembali membuat menggetarkan gabang Timnas Timur Leste Namun lagi-lagi, keeper Timur Leste masih terlalu tangguh untuk bisa dibobol Timnas Indonesia Di menit ke-40, tendangan Harimau dari Ramai Rumakek tak berhasil dibendung sang keeper dan merubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Timnas Indonesia Hingga babak pertama berakhir, skor masih tetap 0-2 untuk keunggulan sementara Timnas Indonesia Di babak ke-2, Indonesia masih tetap menunjukkan aksinya Serangan-serangan pun dilakukan sampai keeper Timur Leste kalang kabut Di menit ke-71, Uliki Kambuaya menambah pundit-pundi gol Timnas Indonesia menjadi 3-0 Hingga peluid panjang bertanda usainya pertandingan Indonesia menang telak 0-3 Kemenangan 3 gol yang kali ini semuanya dilesatkan oleh anak-anak Papua dipastikan menggeser Singapura dari ranking FIFA Dalam konferensi pers, Sintayong sangat mengapresiasi permainan anak asunya Sekarang saya bangga kepada anak asu saya Setelah di pertandingan pertama mental para pemain turun Tapi di laga ke-2 kali ini, mereka sudah tampil stabil Ungkap Sintayong usai laga Bagaimana menurut teman-teman?